Ratusan tetangga berinisiatif menggelar tahlilan di rumah Syabda Perkasa Belawa meskipun tidak ada satupun anggota keluarga di rumah duka pada Senin 20 Maret 2023 malam. Kurang lebih 120 orang yang merupakan tetangga sang pebulu tangki Syabda Perkasa Belawa dan sang ibu Anik Sulistiyawati 49 tahun menggelar secara inisiatif tahlilan malam pertama. Bahkan warga menyebut bahwa acara tahlilan di rumah almarhum ini tanpa sepengetahuan dari keluarga Syabda. Digelar di kediaman yang berlokasi di RT 9 RW 4 Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi, para warga tanpa khidmat membaca surah yasin dan berdoa terbaik untuk mendiang atlet bulu tangkis nasional tersebut. Sikap peduli yang diluapkan warga dengan berinisiatif menggelar tahlilan itu, rupanya didasari sikap Syabda dan keluarga yang semasa hidupnya juga dikenal baik kepada warga sekitar. Berdasarkan hal itu, warga sekitar seakan ingin membalas kebaikan Syabda dengan salah satunya menggelar tahlilan. Walaupun kediaman Syabda tidak terdapat seorang keluarga satu pun, namun tidak menjadikan hambatan warga sekitar untuk menggelar tahlilan. Mengingat sebelum kepergian Syabda beserta keluarga ke Jawa Tengah, kunci rumah telah dititipkan ke tetangga terdekatnya. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.